Hai, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini seperti di judulnya ya Kembali lagi dengan top 5 best lip product Dan ini udah banyak banget kalian request Yaitu dengan finish glossy Sebenernya sih aku tuh pecinta lip product matte ya Jadi untuk glossy aku bener-bener pilih-pilih Yang dia itu bisa tahan gitu lembabnya Sampai seharian Karena kan aku jarang touch up orangnya Dan disini bukan cuman lip gloss aja Ini adalah 5 buah lip product dengan finish glossy Yang menurut aku cakep Udah gitu lembabnya awet Dan pastinya nyaman di bibir So buat kalian yang udah nungguin video ini Penasaran juga untuk rekomendasinya tuh apa-apa aja Pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat Berfaedah melibat yang kalian kira Dan aku akan seneng banget nih Kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke video rekomendasinya Dan sebelum ke rekomendasinya Aku mau sedikit disclaimer dulu Seperti biasa untuk semua lip productnya ini Udah aku pernah review lama ya Karena aku pakainya juga udah lumayan lama Makanya aku bisa rekomendasikan ke kalian Jadi kalau kalian mau pengen tau review lengkapnya Kayak gimana, warna-warnanya Bisa cek aja video-video aku sebelum ini Atau nanti linknya akan aku taruh di kolom deskripsi Yang pertama ini adalah lip balm Yang ada warnanya gitu Favorit aku adalah dari Roman Yang namanya adalah glasting melting balm Seperti ini Kemungkinan sih udah banyak yang punya Karena memang ini tuh juga banyak direkomendasikan Secara kayak gini nih teksturnya Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku Yang satu kali swipe Bener-bener lembut banget Bateri gitu langsung kelihatan ya Perbedaannya bibir atas bawah aku Dan ini sheet yang aku pakai adalah 06 kayak fig Bener-bener kayak nude pink Ada sedikit brown-nya Tapi masih dominan ke pink Cantik banget Dan kalau dilihat sih ini coverage-nya udah lumayan ya Untuk ukuran lip balm Karena bener-bener bisa meng-cover juga Yang aku suka ini tuh wanginya enak sih Kayak wangi-wangi Permen karet gitu sih Tapi agak seger juga Jadi nggak enak sama sekali Waktu dipakai tuh nggak mengganggu gitu wanginya Dan akhirnya seperti ini dipakai di bibir aku Cantik banget ya untuk shade 06 ini Kayak natural aja Tapi nggak terlalu pucat Dan untuk ukuran lip balm Ini tuh nggak berat sih Kayak nyaman aja Lembut waktu dikatukan Tapi wajar memang untuk lip balm yang glossy Kayak gini dia masih transfer Cuman kalian bisa lihat ya Di bibir aku masih ada Setelahnya aku akan coba hapus Buat kasih lihat Kalau sebenernya si glasting balm-nya dari Roman ini tuh Nggak ada stain-nya Jadi kalau misalnya kalian bawa pergi-pergi Makan dan tiba-tiba hilang Mesti di touch up Walaupun sih menurut aku ini Kelembabannya awet banget Bahkan sampai rumah pun Bibir kalian nggak akan berasa kering Karena memang ada beberapa lip balm Atau color balm yang aku pakai Lama-lama itu dia kayak Membuat bibir kering gitu Jadi setelah pakainya tuh Bener-bener seharian ya Tapi untuk yang Roman ini Recommended banget nih Buat kalian yang bibirnya kering Pengen cari lip balm yang ada warnanya Oh ya untuk detail neto dan harganya Nanti langsung akan aku tulis aja disini atau di kolom deskripsi ya Karena aku juga kurang hafal juga Nanti kalian bisa langsung klik aja link-nya Buat tau harga terupdate-nya Rekomendasi glow sealip yang kedua Ini dari brand lokal yaitu Raina Yang namanya adalah Lipstick Tinted Oil Aku akan menggunakan shade yang Mosley Me Ini juga salah satu favorit aku Karena memang dari segi teksturnya Ini sebenernya mirip dengan Yang glasting balm-nya tadi ya Cuman ini versi lip cream-nya gitu Pas dipake di bibir Beneran smooth Battery Lembab Dan pastinya dari segi coverage-nya Ini lebih nutup dari yang tadi Karena memang dia cream ya Bukan lipstick Yang kalo aku rasa-rasain Ini tuh kayak ada sensasi dinginnya gitu Untuk wanginya Yang Raina ini Bener-bener wangi yang Enak juga Karena kayak Wangi strawberry Ini strawberry yang bener-bener buah ya Seger Asem-asem Kayak gitulah Dan di awalnya sih memang agak strong Tapi setelah udah nge-set sih gak masalah Nih bener-bener dikatukan tuh Dia gak berat sama sekali Tidak lengket Udah gitu lembab pastinya Dan untuk warna yang ini Warna-warna peachy orange fresh Bener-bener cocok Natural untuk sehari-hari Kalo kalian pengen Pake lip oil Yang rasanya tuh Masih nyaman aja gitu Dan pastinya Lembabnya juga awet Dan untuk lipstick Tinted Oil-nya dari Raina ini Dia sebenernya juga transfer Tapi tenang aja ya Kalaupun nanti hilang Itu tuh dia meninggalkan stand Nih aku akan kasih tunjuk ya Ada kayak stand pinkis gitu Jadi enggak yang bener-bener hilang Berubah jadi warna asli bibir gitu So ini lebih cocok sih Kalo mau dipakai keluar-keluar Kulineran gitu Misalnya gak touch up sih Gak are aneh banget gitu Di bibir Dan rekomendasi yang ketiga Ini adalah produk dari Beauty Influencer Yang udah famous banget Siapa lagi kalo bukan Tasha Farashya Yes Ini dia untuk produknya Mother of Pearl Yang GWS Plum Gloss Ini glamming Wonderful And shiny Yah ini memang sesuai dengan Klaimnya Aku mau kasih tunjuk aja ya Aplikatornya ini lumayan gede Beda dari yang lain-lain Tapi disini aku langsung Salfok sama wanginya Jadi wanginya tuh Dia kayak wangi-wangi Caramel gitu Jadi buat kalian yang gak suka Wangi buah-buah Tapi lebih ke wangi kopi Caramel ya Ini bisa cobain Tapi lebih ke wangi manis Caramel Pasti akan suka sih Sama Plum Gloss-nya Dari MOP Yang pasti tuh Kalian bisa langsung liat Satu kali swipe Nih warna yang aku pake 04 Mouversal Bener-bener Se cakep itu Kayak bener-bener langsung Plum gitu ya Dengan warnanya tuh Pinggis-pinggis Keungguan Perbedaannya cukup mencolok Dengan bibir atas aku Dan setelah aku aplikasikan Walaupun ini aplikatornya Lumayan gede Tapi ini sesuai dengan Fungsinya sih Karena kan kita Mengaplikasikan Lip Gloss Yang dia tuh Glossy Shiny banget Dan menurut aku Efek dari si MOP GWS ini Yang paling keliatan Berkilau gitu Udah gitu juga Bibirnya kayak lifting Atau keangkat Jadi kayak lebih Hmm gitu ya Seksi Kalo kata orang-orang So aku rekomendasikan Buat kalian yang mungkin Bibirnya tipis Kecil Mau keliatan ngeplum Bisa nih Cobain untuk GWS Plum Gloss-nya Untuk warna yang mau Versal ini Seperti yang aku bilang Bener-bener Se cakep itu Nggak sih Kayak natural ML BB Yang ada keunguan Jadi cocok banget Dengan tipe bibir Kayak aku Pinggirannya Agak hitam keunguan Karena dia juga Nutup banget Pastinya dia juga Masih transfer Dan aku lupa bilang nih Dia juga ada Sensasi Mindingin gitu Yang lebih kerasa Dibandingkan yang Raina tadi ya Tapi memang Untuk ketiganya Termasuk yang GWS ini Kalo untuk makan Udah pasti luntur Dan disini Kelihatan dia Nggak meninggalkan stand Cuman nggak masalah lah ya Kalo misalnya Ilang tinggal Di touch up lagi Buat aku yang mungkin Nggak terlalu suka Touch up ini Kayak untuk daily Aja sih Kalo misalnya Aku lagi pengen Pake sesuatu Yang lembab Di bibir Rekomendasi yang keempat Sekarang aku akan Masuk ke lip cream Dengan finish glossy Tapi dia awet Pasti udah ketebak Nggak sih Dari makeover Yang power stay Glaze Lock lip pigment Ini salah satu Yang selalu Aku agung-agungkan Untuk golongan glossy lip Karena memang Ya menurut aku Agak kurang masuk akal Awalnya Kenapa glossy Tapi awet banget Nih Kalian bisa langsung Lihat aja Sebelum dipakai Pasti aku shake-shake dulu Ya biar Formulasinya nyatu Setelahnya Barulah dipakai Dan Wow Nih efek glossinya Juga keliatan ya Walaupun memang Untuk yang makeover Grace lock lip pigment Ini bukan yang glossy Kayak sebelum-sebelumnya Ini tuh lebih glossy Ke satin Lama-lama dia akan Ngeset gitu ya Dan setelah udah ngeset Nih aku kasih tunjuk Transfer proof Nggak mungkin dia akan Nempel-nempel Aman banget Kau kain pakai masker Minum Ini itu Tuh nggak gampang Transfer gitu Ini yang aku pakai Adalah sheet favorit aku D04 IEK-YK Secakap itu Warna pinky speech-nya Cocok banget Untuk natural Dan bisa juga Dipakai base omre Nih aku akan kasih tunjuk Waktu dihapus aja Dia nggak segampang itu Ngehapusnya tuh Harus diteken Barulah hilang Dan memang Nggak ada stain-nya Cuman kalau kalian Tontonin video aku Yang nge-review Tentang makeover ini Udah ada semuanya ya Aku udah makan Apa aja Yang berminyak Bar-bar sentuh-sentuhin Bibir Tapi untuk ukuran glossy Lip ini tuh Awet menurut aku Hilang sih Di bagian tengahnya Tapi kayak Sedikit gitu So sangat recommended Kalau kalian kayak aku Yang keluar rumah Atau mau makan Ini itu Nggak mau touch up Sampai malamnya Karena dipakai Sampai malam hari pun Ini juga tidak Membuat bibir aku kering Sekarang rekomendasi Yang kelima Aka yang terakhir Dari versi lip tint ya Ini sebenernya Aku juga udah sering mention Sering kasih tau Kalau ini tuh Lip tint favorit aku Sepanjang masa sih Yaitu dari Makeover Exian Chan Yang glossy lip lacquernya Bisa dibilang sih Ini lip tint Karena kalian bisa lihat Teksturnya tuh Dia kayak watery gel Yang ringan banget Jadi dari semuanya Yang tadi Ini yang paling ringan Menurut aku Wajar Karena memang dia tint ya Dan disini Aku pakainya Mau tipis-tipis aja Karena Kalau dia ini Pakainya berlayer-layer Itu akan menambah Oksidasinya Lebih gelap gitu Apalagi ini Warna favorit aku 402 social Menurut aku Cocoknya dipakainya Tipis-tipis aja Biar waktu oksidasi tuh Nggak menggelap banget Karena memang warnanya Cantik Dia kayak warna-warna Pinkis Agak ada keunguannya gitu Yang sebenernya Kalau di layer ini Coverage-nya bakal nutup banget sih Sengaja Aku cuma pakai Segini aja Dan pastinya Dari finishnya Dia glossy Lembab Dan ringan Waktu dikatupkan Waktu dikatupkan tuh Juga masih kayak ada Batterinya gitu Jadi dipakai seharian Lip-tipnya ini Nggak membuat Bibir aku kering Walaupun tadi aku pakainya Nggak berlayer-layer banget Tapi tenang nih Waktu aku coba hapus Pake micellar water Kalian bisa lihat nih Kalau dia masih ada Stainnya kenceng Aku coba hapus lagi Masih ada terus Karena memang ini tuh Stainnya awet banget Menurut aku Dan hasilnya tuh Nggak kayak orang sariawan gitu Misalnya Ngumpul di bagian dalem Kan aneh ya Kalau ini tuh Stainnya kayak lebih merata sih Menurut aku Asalkan dari awal Kalian pakainya juga Merata ke seluruh bibir ya So itulah kenapa Makeover Exian Chan Yang lip lacquer ini Masih jadi Favorit aku Sampai sekarang Kalau kalian mungkin Merasa kayak Agak kemahalan Yang ini aku akan Kasih opsi nih Baru aja Aku nemu kemarin Ini adalah Dari Crimson Yang namanya Peptide Hydrating Lip Stain Yang seperti ini Menurut aku ini Teksturnya tuh Sama-sama lembab Glossy Udah gitu ringan juga Karena ini lip tint ya Dan setelahnya Stainnya juga awet Hampir mirip sih Sama si makeover ini Tapi harganya Pastinya dia Lebih terjangkau Sebenernya sih Untuk rekomendasinya Udah selesai ya Tapi disini Aku mau kasih satu lagi Kalau misalnya Kalian lagi cari Lip Topper ya Aku akan merekomendasikan Ini dari Something Yang namanya Multitas Water Gloss Aku pake Yang Nggak ada warnanya sih Ini clear kali ya Namanya seperti ini Ini juga sering ditanyain Kalau aku lagi pake Kayak misalnya Sekarang nih Kalian bertanya-tanya Aku pake apa Jadi disini Aku udah pake Perpaduan ombre Yang kayak gini Cakep Langsung bisa ditimpa aja Dengan si Water Glossnya ini Dan aku aplikasinya Biasanya di bagian atas Dan bawah Jadi nggak terlalu Kedalem gitu loh Karena kalau misalnya Terlalu ke dalam Biasanya tuh Dia akan jadi Leleh Dan nempel-nempel Ke gigi Jadi itu salah satu Tipsnya Yang pasti kalau kalian liat Disini Dia ini ada sensasi Dinginnya juga Dan hasil Perpaduan ombrenya Jadi cakep banget Karena ada efek Glossy Tapi cuman di tengah aja gitu Kalau aku sendiri sih Biasanya pake Water Glossnya ini Ditimpa Di lipstick Yang finishnya Matte ya Karena kalau misalnya Finishnya udah Lumayan banyak Itu jadinya nanti Kayak gampang Nempel-nempel gitu Tapi kalau bagian Dalamnya udah Matte Kasih ini Cucok banget Oke itu tadi ya Untuk kelima Liproduk dengan finish glossy Yang aku suka Dan kira-kira nih Dari kelima-limanya Mana nih favorit kalian Coba komen-komen di bawah Akhirnya Saya sesudah Untuk video rekomendasi Kali ini Semoga informasinya Seperti biasa ya Bisa bermanfaat Dan membantu Buat kalian Kalau kalian udah pake Salah satunya Bisa sharing juga dong Pengalamannya Dengan komen-komen di bawah Terima kasih buat Kini yang udah Salah nonton videoku Sampai akhir Kalau kalian suka Pastiin untuk Klik tombol like Dan sampai ketemu lagi Bye Sub indo by broth3rmax